Pemirsa Rukiah, makhluk gaib juga tengah meneror lelaki yang kesehariannya sebagai guru mengaji. Dia bernama Sakri. Dalam sekejap tubuhnya mulai bergetar. Sakri semakin tak dapat mengelak dari kungkungan mahluk gaib. Sakri berubah layaknya binatang, yakni harimau. Pemirsa Rukiah, aura gaib telah mengelilingi Sakri semenjak dia masih kecil. Bahkan jin yang berhasil mengusiknya ini sempat membuat kaki Sakri tak bisa difungsikan. Sakri mendadak tak dapat berjalan. Setelah itu, gangguan demi gangguan tidak mampu dia hindari. Bahkan dia mampu menembus alam gaib dan berinteraksi dengan jin. Jadi Sakri awalnya memang sakit, ya, sampai tidak bisa berjalan. Kemudian orang tuanya mengobati Sakri ini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syari, ya, menggunakan bantuan mahluk halus. Ya, mungkin niatnya baik, tapi ketika caranya tidak benar, maka ini tidak dibenarkan oleh syariat. Masih jahat. Al-Fatihah Sakri masih di bawah kontrol kekuatan mahluk gaib. Sementara Ustadz terus berusaha mendakwahinya. Kuranan kamu dalam bentuk manusia adalah penjajahan. Keluar. Penguasaan kamu atas tubuh saudaraku ini adalah penjajahan. Terdudukkan di bawahin supaya kamu keluar. Kenapa gak keluar-keluar? Aku menunggahi anak ini. Anak ini harus menjadi milik saya. Saya tidak akan letaskannya sampai dia mati. Begitu? Kamu gak takut sama Allah? Takut. Kalau kamu takut sama Allah kenapa diam dalam bentuk manusia? Kan Allah melarang. Ada jin yang merasa kasihan terhadap Sakri sehingga menyertai dia sejak kecil sampai dia dewasa. Sehingga dalam segala hal ketika ada masalah, ketika ada terbentur dengan satu masalah, jin ini datang dan berusaha untuk membantu si Sakri ini. Berdoa kepada Allah agar Allah lepaskan seluruh belenggu-belenggu syaitan. Selanjutnya, Ustaz Zunaidi meminta Sakri untuk membaca Ta'awud. Yakni untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT. Baca Ta'awud, perlindungan kepada Allah. Ikuti saya. Dan kembali tangan kirinya bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Muawizatain. Dua ayat perlindungan. Al-Falak dan An-Nas. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul A'udhu Birabbir Falaqah. Min Sharr Ma Khalaqah. Wa Min Sharr Ghasikin Ida Wa Qambah. Wa Min Sharr Nafasat Fi Al-Aqad. Wa Min Sharr Rihasidin Ida Hasanda. Ya Hayu Ya Qayumu Birahmatikan Astagis. Ya Hayu Ya Qayumu Birahmatikan Astagis. Ya Hayu Ya Qayumu Birahmatikan Astagis. Setelah memakan waktu yang cukup lama, kini kesadaran Sakri telah pulih kembali. Bagaimana rasanya sekarang? Guna menghindari gangguan-gangguan mahluk gaib datang kembali, Sakri harus selalu beribadah yang rajin dan tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Saya rasanya lebih ringan nggak padanya? Ringan? Alhamdulillah. Pemirsa Rukyah, Budi Raharjo, pria paruh baya ini, akhir-akhir ini juga kerap mengalami gangguan secara gaib. Baru sebentar Ustaz Zunaidi membaca ayat-ayat Rukyah, Budi langsung tak sadarkan diri. Salah tak kuasa menahan kekuatan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tubuh Budi terpentau. Al-Fatihah, Budi Raharjo, pria parah al-Fatihah. Al-Fatihah, Budi Raharjo, pria parah al-Fatihah. Perlahan, Ustaz Zunaidi kemudian mulai memijit jari jemarinya. Bersamaan dengan pijitan itu, Budi semakin bereaksi. Terlihat jelas di wajahnya, dia menahan rasa sakit. Sekarang, giliran kakinya yang dipijit-pijit. Tiba-tiba, rasa mua datang menghampirinya dan semakin menjadi-jadi. Budi masih kehilangan arah. Sementara Ustaz tetap fokus untuk melepaskannya dari belenggu jin. Budi selalu mendengar bisikan gaib untuk melukai diri sendiri. Selain itu, dia jadi suka mengurung diri dan malas untuk bekerja. Menurutnya, hal ini terjadi setelah dirinya belajar ilmu hadiran atau ilmu nyambat kodam. Ya, balik belajar sih. Ada burung ya? Ada. Terus, ya lumayan lama. Cuman setelah berapa ini, saya udah gak ini lagi ya. Udah mau keluargaan tuh. Udah stop. Udah mengira bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu-ilmu yang hak. Karena menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan sholawat Nabi, menggunakan kalimat syahadat. Padahal, itu adalah ilmu istilahnya menyambat atau mengundang bangsa jin dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk keperluan-keperluan tertentu, untuk hajat-hajat tertentu. Bagaimana rasanya? Pemirsa Rukiah, ternyata tak mudah menepis kekuatan makhluk gaib dari dirinya. Butuh niat kuat, waktu, kesabaran, dan keikhlasan, serta pengorbanan. Terus, tarik-tarik niatkan untuk menarik semua syaitun yang ada dalam tubuhnya. Yang mengalir dalam tubuh darahnya. Tertarik semuanya ke atas. A'udhu billahi minu syaitun wa jimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mensukseskan urusan kami dan Budi sudah sadar kembali. Pemirsa Rukiah, kamar mandi merupakan tempat yang banyak dihuni oleh syaitan. Bagaimana agar kita terhindar dari gangguan syaitan saat berada di kamar mandi? Saksikan tipsnya beberapa saat lagi. Pemirsa Rukiah, kamar mandi merupakan tempat yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Termasuk hendak buang air. Setan selalu berada di sekitar kita untuk mengganggu kita. Bagaimana adab kita ketika hendak ke kamar mandi? Berikut tipsnya. Ketika seseorang ingin masuk ke kamar mandi, syaitan bisa melihat aurat manusia, menyentuhnya, bahkan bermain-main dengannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu perlindungan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tur Muzi menyampaikan Jarak antara pandangan mata syaitan dengan aurat manusia ketika seseorang masuk ke kamar mandi adalah dengan membaca bismillah. Selain itu, ketika masuk ke kamar mandi, gunakanlah kait kiri. Bismillah. Pemirsa Rukiah, biasakanlah diri kita untuk selalu melakukan aktivitas sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain mendapat perlindungan, semua aktivitas kita juga menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.